Turun, naik Nah, yang paling berat selain SKD ini kan banyak orang takut di Samapta Kira-kira emang sebenarnya untuk Samapta sendiri apa aja sih yang diujikan, yang dites pada sejaman sekarang kemarin Kalau jaman saya itu yang diujikan pertama lari ya, lari 12 menit, yang kedua push up, yang ketiga sit up, yang keempat pull up Oke itu ya, lari sit up, push up, pull up, sama satelan, oh satelan itu yang lari 8 itu ya, untuk mbak Sekar kemarin Dan dari berapa tes tadi, yang paling berat yang mana? Kalau menurut saya yang paling berat, kayaknya aman semua sih ya Aman ya? Ya, paling berat di lari sih, tapi kemarin masih kejangkau juga lah, nggak terlalu berat juga Persiapannya gimana sih kemarin? Latihannya tuh kayak gimana? Oh iya, kalau saya itu kemarin latihannya paling nggak satu minggu sebelum sih Iya, karena aku masih ada sibuk kemarin kan, jadi cuma persiapannya itu satu minggu sebelum tes Nah itu, kalau aku, aku pur banget, jadi pagi latihan, sore latihan, pagi latihan, sore latihan gitu selama satu minggu Tetapi, 2 hari sebelum pelaksanaan tesnya, harus istirahat Ber kenapa? Otot kita itu nggak capek Jadi kenapa? Biasanya orang nih, misalnya besok tesnya, hari ini masih latihan nih, itu nggak boleh sebenarnya Karena apa? Otot kita tuh lelah, jadi nanti waktu hari actionnya itu udah nggak bisa ngelangkah lagi Nah, jadi nggak maksimal Makanya dikasih jeda waktu sehatu hari, dua hari untuk istirahat otot kita Tapi seminggu itu sebenarnya cukup ya untuk latihan ya? Sebenarnya nggak cukup Kok nggak cukup? Biasanya itu nggak cukup, karena aku kebetulan kemarin aktif di olahraga juga Jadi masalahnya nggak terlalu berat juga Oh iya, kalau udah biasa olahraga, mungkin seminggu udah cukup lah ya? Iya, aku kemarin itu seminggu itu, kalau untuk ngembangun itu nggak, karena aku ngembangunkan lagi Jadi aku udah lumayan bisa, satu minggu itu pemulihannya kembali Mungkin kalau bagi teman-teman yang belum ada basic olahraga, paling tidak tiga minggu sebelum itu udah boleh buat latihan sebenarnya Banyak yang nanya nih, kalau mata minus, itu masalah nggak sih? Kalau sekarang mata minus itu nggak terlalu krusial sih ya Iya, selama Masih bisa disoleransi lah kalau di penjaga tahanan Selama mungkin nggak sampai mengganggu pekerjaan lah ya? Iya, selama itu nggak nganggu pekerjaan Nah, untuk standar dari setiap tes tadi Kalau misalnya kita mau menerai nilai sempurna Lari mau sempurna, seat up to 11, segala macemnya Bagusnya berapa yang harus kita rai dalam setiap tes itu? Kalau nggak salah ya, untuk lari perempuan 12 menit Itu harus kalau nilai sempurnanya 7 setengah 7 setengah ya? 7 setengah putaran Putaran lapang bola? Iya, 400 meter itu Nah, jadi Satu putaran itu kan 400, itu 7 setengah kali Untuk, kalau untuk larinya Kalau untuk sit up 40 kali Push up juga sama Dan untuk pull up-nya Itu kalau nggak salah aku sempurnanya 72 kali ya Kalau nggak salah Iya Karena kalau perempuan itu berbeda Pull up-nya Iya, nanti kita coba praktikkan ya Oke, kita coba praktik Biar teman-teman punya bayangan nih Kayak gimana pull up yang benar Push up yang benar tuh kayak gimana Biar nanti nggak sia-sia Udah pusat Tapi nggak masuk hitungan Kan ada juga gitu ya? Iya, iya Takutnya nanti kita udah banyak Tapi ternyata nggak dihitung Karena kenapa? Itu biasanya melakukan Pick up-nya nggak sempurna Jadi nggak dihitung Walaupun udah banyak Nah, ini untuk masalah supply energy Atau konsumsi makanan Kira-kira ada saran nggak Buat peserta tes nantinya Bagusnya mengkonsumsi apa Biar stamina kuat? Kalau versi aku sih ya Kalau untuk standarnya aku kurang paham Tapi kalau aku dulu Ketika aku bangun tidur Langsung minum air putih hangat Itu dicampur sama madu Kalau nggak madu Jodok nipis Nah, nanti setelah itu Agak jam 8 Itu aku rebus telur Biasanya 2 Telur aja? Iya, telur Setengah matang Telur setengah matang boleh Setengah matang, iya Nanti mau tidur Aku biasanya minum bear brand Oh, susu beruang tuh ya? Iya, biasanya seperti itu Dan juga harus makanan-makanannya bergizi Kayak sayurnya itu dibanyakin Proteinnya juga Dan juga kalau lebih bagusnya Setiap kali Habis olahraga sore Itu biasanya aku makan buah kurma Oh, kalau nggak musim puasa Ada emang jual? Ada, ada Dan juga tentunya harus ganjil ya makannya ya Oh, iya Sesuai suna rasul juga Ditungin ya makan kurmanya Nah, ini kalau misalnya gini Kita ikut tes nih Lari, oke Push up, oke Sit up, oke Tapi pull up kita nggak bisa Nah, itu gimana? Ada nggak pertimbangan atau lainnya? Oh, iya Kalau Ada salah satu yang nggak bisa lah Dia tetap dikasih nilai Misalnya Semuanya dinilai Nanti direngking Seperti itu Misalnya walaupun ada yang 0 nih Di pull upnya 0 Nah, itu kita ranking nih Semuanya berapa Kalau emang nilainya Kalau misalnya di pull upnya Nggak bisa Tapi kan kalau dilain-lain ketutup Masih bisa dipertahankan nilainya Nggak ada yang langsung Ini nggak bisa pull up Sama sekali gugur Nggak Tetap di ranking Berarti masih ada harapan lah Siapa tau Lawan-lawannya juga nggak bisa pull up Iya, betul Dan juga misalnya Ada orang yang bisa pull up Tapi ternyata dinilai Di poin-poin yang lain Agak kecil juga Gitu Nah, ini Biar kita nggak terlalu lama Bertetel yang ngomong Mungkin kan yang paling ditunggu Teman-teman nih Gimana praktek dalam Tes MAPTA ini ya Nah, untuk itu mungkin Saya akan serahkan Ke Mbak Sekar Saya cuma Mungkin video ini aja Mbak Sekar nanti akan memandu Bagaimana mungkin Posisi tubuh yang benar Biar Nanti push up Atau hal-hal lainnya Nggak terasa sia-sia Oke, kita akan langsung Lanjut ke prakteknya Oke, baiklah Saya akan memperagakan Bagaimana push up Sit up Yang benar Langsung aja ya Untuk yang perempuan Tangannya lurus Lurus Ini juga Nggak boleh dibuka Harus ditutup Oke Seperti ini Oke Jadi Turun Naik Turun Naik Turun Naik Oke Turun Naik Oke Itu untuk yang perempuan Untuk yang laki-laki Agak sedikit berbeda ya Tangannya tetap sama Tapi kakinya Ya Kakinya seperti ini Rapet Kakinya rapet Ya Oke Seperti ini Sama Sama Ya Seperti itu kurang lebih Oke Lanjut Gerakan kedua Ini untuk Sit up Perempuan Tangannya di dada ya Seperti ini Ini punggungnya Nggak boleh Diempaskan ke lantai Tapi tetap ditahan Seperti ini Oke Kalau untuk yang cowok Sama Tapi biasanya tangannya di 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 leher Seperti ini Oke Oke untuk Gerakan selanjutnya Yaitu pull up Bagi perempuan Karena kita Nggak ada medianya Kita gunakan Seadanya ya Jadi gini Berbeda sama Pull up laki-laki Dia seperti ini Kakinya masuk Jauh ke dalam ya Tangannya Ini lurus Tangannya harus lurus Jadi hitungan Satu Satu Dua Tiga Dan seterusnya Oke Untuk selanjutnya Sattlerun Jadi Sattlerun itu Adalah Lari Membentuk angka delapan Mengitari dua tiang Jadi karena disini Kita nggak punya medianya Paksa kita menggunakan Seadanya Ini Lian tiangnya Jadi Jadi disini Lari Membentuk angka delapan Itu tiga kali Larinya tetap Angka delapan Cuman pada putaran Yang ketiga Waktu mau balik Lagi kesini Larinya lurus Nggak lagi angka delapan Oke Kita mulai Dari sini Membentuk angka delapan Oke Jadi itu Tapi harus cepat ya Karena semakin cepat Waktunya Semakin tinggi nilainya Baiklah teman-teman Itu tadi Sudah kita lihat Bagaimana Contoh gerakannya benar Pada saat Melakukan Gerakan pada tes Semaptas Seperti push up Pull up Satu run Dan Apa lagi dari Sit up Dan juga sit up Nah ini Yang terakhir adalah Bagaimana tips Dari Mbak Sekar Agar teman-teman Bisa sukses Dan juga Nggak gampang Capek pada saat Pelaksanaan tes tersebut Silakan Oke Benarnya Kalau tips dan saran Dari misalnya Lari Emang Untuk supaya Nafas kita Selalu stabil Itu Memang harus Dibutuhkan latihan Sebenarnya Cuman Untuk tipsnya Mungkin Menjaga Pernafasan kita Jadi lebih baik Saat kita lari itu Ritmenya dijaga Supaya Pas kita Ngelangkah Pas nafas kita Jadi Nggak Nggak habis nafas Waktu kita lagi Memperagakan Tesnya Itu Jadi misalnya Untuk Pernafasnya Tetap dari hidung Dan juga Mengeluarkan dari hidung Kalau emang Udah nggak kuat Pernafas dari hidung Dan mengeluarkan Dari mulut Cuman itu Nggak boleh dibuka Lebar mulutnya Harus ditahan Harus stabil Harus tetap Seperti itu Nah itu tadi Tips dari Mbak Sekaral Linda Mengenai bagaimana Caranya agar teman-teman Bisa meraih hasil maksimal Pada saat tes Mata nanti Terima kasih Karena telah menyaksikan video kami ini Sebelum saya tutup Seperti biasa Buat kalian Yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk kalian subscribe Lebih dahulu Jangan lupa pulang Untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan Notifikasi terbaru Setiap kali saya upload video Terutama untuk kalian yang sedang mencari-cari informasi Seputar info CPNS tahun 2019 ini Dan jangan lupa pulang Untuk di like dan di share Dan informasinya Nggak hanya berhenti di kalian saja Saya Falah Bila Yudha Dan Saya Sekar Adlinda Kami pamit undur dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton